Christian di Community Corner edisi Sabtu 18 Maret 2023 Apa kabarnya sahabat sonora? Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan sehat Dimanapun Anda sedang mendengarkan saat ini Dan untuk Anda sahabat sonora Anda bisa menyaksikan secara live Saat ini Hans sedang live streaming di Youtube Sonora FM 92 Jakarta Dan untuk Anda juga yang ingin berinteraksi Mempunyai pertanyaan secara langsung Boleh langsung dituliskan di kolom komentar Youtube Sonora FM 92 Jakarta Atau Anda juga bisa mengirimkan via WhatsApp di 0812-112-9200 Dan sore hari ini sudah bersama Hans di studio ada Mas Heri Chiang Selamat sore Mas Heri Selamat sore Mas Hans Gimana kabarnya hari ini? Baik, grafiknya... Agak padat ya di depan Hampir telat ini kayaknya Mas Heri, hari ini kita akan membahas soal Fotografi dan Artificial Intelligence Nah, sebelum kita masuk ke Artificial Intelligence Banyak orang masih cukup PR nih Berat kayaknya kalau bahas soal AI Tapi Hans juga pengen kenalan dulu dong Lebih jauh sama Mas Heri Sudah berapa lama di dunia fotografi Dan sejauh mana experience-nya dalam dunia fotografi Ya, thank you Mas Hans ya Saya sih motret dari tahun 99 waktu itu Kemudian sudah mulai komersialnya 2003 kali ya Kemudian fokus di 2009 Ajar Dan kemudian juga fokus di fotografi makanan Dan 2000 berapa tuh ya Sekitar 2015an kita ada kelas juga untuk drone Kemudian saya bikin buku juga Tiga seri tuh Buku untuk fotografi Kemudian buku untuk food Dan satu lagi buku untuk drone Dan semuanya bisa diselesaikan dalam tujuh hari Jadi judulnya tujuh hari belajar fotografi Tujuh hari belajar fotografi Menarik banget tuh Nah, tapi penasaran sama Mas Heri sendiri Sudah sejauh mana sih punya experience dalam fotografi Sejauh ini hal apa yang paling menantang Yang pernah dilakukan dalam fotografi Banyak ya sektor-sektornya Kalau mungkin yang menarik-menarik Buat teman-teman yang memulai fotografi sendiri Itu mungkin yang menarik Pernah jadi juara Canon Marathon 2010 Itu dikirim ke Turki Wow Dapet kamera juga Itu menarik juga Ya Kemudian yang menarik lagi adalah Nanganin brand-brand besar Tentuannya kita sari roti Pernah kita fotoin Kemudian juga Mustika ratu Seperti itu Itu tantangannya sendiri-sendiri sih Terutama kalau Memotret hal-hal foto makanan kah Ataupun model Itu tantangannya sendiri-sendiri sih Oke, tentunya menarik banget Experiencenya banyak dari makanan Juga sempat ke drone Itu kan satu Satu dua hal yang Agak berbeda ya Mas Agak berbeda Dari makanan tiba-tiba langsung ke landscape Yang besar banget Kita mulai dari makanan dulu deh Mas Mungkin makanan-makanan seperti apa sih Sekarang kita lihat bahwa industri makanan Lagi cukup berkembang Salah satu yang menunjang di dunia digital Untuk makanan sendiri adalah fotonya Hal-hal penting seperti apa Yang biasanya harus diperhatikan Untuk food photography ini Oke, seringkali kalau saya Sudah sering motret itu Seringkali ketemu Klien itu tidak memiliki konsep Itu akan membuat kita kesulitan Waktu memotret eksekusinya Nah, itu seringkali Kalau kita berhadapan dengan Klien retail ya Maksudnya Restorankah Yang memulai bisnis untuk makanan Itu yang kerepotannya di sana Jadi mereka tidak memiliki konsep Nah, biasanya saya arahkan Untuk memiliki konsep terlebih dahulu Supaya kita juga mempersiapannya Mudah untuk memotretnya Kemudian yang kedua Yang perlu lagi adalah Ya, jam terbang kita Sehingga apa yang kita Apa yang dikengen oleh klien itu Bisa ketemu dengan Yang kita fotoin Sehingga customer satisfied Kira-kira itu sih Oke Tentunya banyak UMKM Di dunia food Juga yang sudah mau mulai Untuk go digital Mereka seringkali Butuh yang namanya Foto untuk makanan-makanan mereka Mau skalanya yang sudah besar Ataupun kecil Apakah untuk terjun ke dunia foto ini Harus selalu menggunakan kamera organik Misalnya kayak kamera DSLR Atau kamera-kamera mirrorless Sekarang gitu ya Terkenal Nah, ini seperti apa sih? Apakah menggunakan handphone saat ini aja Sudah cukup menurut Mas Teri? Saya juga ngajar tentang foto smartphone Bahkan juga untuk content creator Wow Nah, ini kalau Ini gak bawa slide-nya nih Kalau ada slide-nya sih Mungkin saya bisa sampaikan ke Mas Han Mungkin saya kasih tebakan Apakah handphone nampakkan Menggunakan kamera SLR Ini akan sulit untuk ditebaknya Karena Sangat sulit Untuk mendebaknya Kalau mungkin fotonya kita perbesar Akan kelihatan Jadi Pertanyaan tadi Jawabannya adalah Ya tergantung Depend untuk kebutuhan apa Contohnya kalau Kebutuhannya cuma Sosial media seperti Instagram Yang sekecil itu Gak bisa digediain juga Smartphone sudah cukup Kemudian juga kita masukin contohnya Ke platform Apa namanya Seperti Shopee Tokopedia Dan sebagainya Itu sangat cukup sekali Bahkan banyak tools yang membantu Selain smartphone itu sendiri Contohnya kita bikin foto Dari Fotobox gitu ya Semuanya putih bersih Jadi UMKM akan Sangat dimudahkan Dengan menggunakan smartphone saja Apalagi sekarang Kamera-kamera smartphone pun Sudah cukup berkembang ya Betul Secara megapiksel Dan juga secara Bukaan Secara operatur Juga sudah mulai berkembang ya Ya Nah Mas tentunya Untuk tadi Mas Heri sempat mention Ngajarin juga Tentang smartphone fotografi Tentunya tantangannya berbeda dong mas Dengan menggunakan kamera yang Settingannya Cenderung lebih banyak Cenderung lebih fleksibel Untuk bisa diatur Tantangan tersendiri apa sih Yang harus dihadapi oleh Orang-orang yang menggunakan Smartphone Untuk fotografi Tantangannya seringkali Orang lain ya Iya orang lain Orang lain Mereka tidak mengetahui Smartphone itu sendiri Jadi smartphone itu dipakai Sudah tinggal foto Padahal disitu ada banyak Lensa-lensa Contohnya seperti ini Lensanya banyak kan Apalagi iPhone banyak Titik-titiknya Iya Nah mereka tidak tahu Itu fungsinya apa kan Iya Itu fungsinya yang satu Lensanya tidak tahu Kemudian fungsi di dalamnya Juga tidak tahu Asal pokoknya jebret selesai Padahal Sangat banyak Features yang kita Bisa keluarkan Sehingga akan membantu Pemotretan Baik itu produk Ataupun Ya makanan lah Kira-kira Kira-kira itu sih Jadi seringkali Tidak baca manual book Terserang ya Manual book penting ya Seringkali beli Langsung dibuka Langsung pakai Langsung pakai Padahal Setiap contohnya Dari Kalau kita sebut brand Contohnya iPhone 13 ke 14 Pasti ada sesuatu yang Berbeda Iya betul Kira-kira gitu sih Jadi untuk sahabat senara Kalau baru beli gadget Dibuka dulu Manual booknya dibaca dulu ya Kalau enggak pun juga bisa Dengan YouTube ya Itu pasti ada reviewnya Lebih banyak ya Yang pasti Fungsi-fungsinya Dioptimalkan Jangan sampai cuman asal klik Jepret Tapi juga harus tahu Mana yang dipakai mungkin ya Lensanya Betul Karena gadget sampai sekarang Lensanya udah lebih dari satu ya Rata-rata Lensa itu mewakili Lensa-lensa DSS lah Jadi contohnya Di sini ada 4 Itu mewakili Lensa-lensa seperti White-nya kah Macro-nya Tele-nya kah Gitu kira-kira Oke Tentunya Tadi dunia foto Kita udah sedikit mengulas Nah Di tema kita hari ini Photography and Artificial Intelligence Sejauh apa sih AI ini Berkecimpung Atau Ikut turut serta Dalam Perkembangan Fotografi Saya rasa sangat Sangat Menarik ya Kita kalau bahas AI ataupun Kecerdasan buatan ini Karena saya sangat Diperbantukan banget gitu Karena foto-foto Kita bisa generate Kemudian kita juga bisa Apa namanya Nanti kita kasih Sample-nya juga Mungkin fotonya Masan juga Bisa juga Kita bisa generate Langsung Dan memunculkan foto Yang kurang lebih Bisa menjadi referensi kita Untuk foto Jadi kalau menurut saya Saat ini AI ini Masih dalam tahap Mereka sama-sama Belajar ya Ini kan EA Jadi mereka juga Belajar sama kita Apa yang kita masukkan Baik itu words Ataupun kata-kata Kemudian juga Image Robotnya juga Belajar gitu Nanti mungkin Next Levelnya mungkin sekarang Version 4 Mungkin 5, 7, 8 Seperti iPhone aja kali ya Mungkin sudah 14 Sudah kan Jago banget Sudah lagi Sudah lagi canggih ya Oke Mas Heret Tentunya masih banyak hal Yang Hans mau tanyakan Tapi kita harus Break dulu sejenak Sobat Sonora Jangan kemana-mana Tetap di Community Corner Siap Anda masih bersama kami Di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music Selamat sore Fotografi seperti apa Bahkan tadi juga sempat di Mention Menggunakan gadget Untuk fotografi Nah tapi di segmen ini Hans akan lebih Menggali Tentang apa itu sebenarnya Artificial Intelligence Dan seberapa jauh AI ini Berfungsi Atau Mengikuti perkembangan Dalam dunia fotografi Mas Heri Tadi kita sudah sedikit Membahas soal AI Tapi mungkin banyak Sahabat Sonora Yang belum tahu AI ini sebenarnya Apa sih Mas Heri? Ini kecerdasan buatan Dimana Apa namanya Kita bisa mengenerate Itu baik Dengan menggunakan Kata-kata Yang kita masukkan Dalam Aplikasi ya Jadi ada banyak sekali Ini kebetulan Saya menggunakan Mid Journey Ya Discord Jadi Dengan kata-kata Yang kita masukin Contohnya Yang ini Masa Masukin smartphone Lensa Lensa Big Lens Kemudian masukin Mic Kemudian kasih Ukurannya dan sebagainya Muncul Termasuk Saya juga bisa Memasukkan Dua foto saya Untuk saya combine Oke Itu sesuatu yang menarik lagi Dan yang satu lagi Kita bisa upload foto kita Contohnya Contohnya Saya foto Kemudian Tidak pakai Kamera Kemudian saya Tambahkan Kata-kata Ataupun tulisan di sana Bahwa Eh Ini foto Tambahkan Dengan kamera Tercangkih Paling canggih Kemudian kita tulisin metal Dengan banyak lensa Dan sebagainya Nantinya akan Ke-generate Dan Kita akan membawa Banyak lensa Seperti itu juga Dan dia Akan sangat membantu kita Mendapatkan Ide-ide kreatif Ide-ide konsep Yang kita bisa Terapkan Ataupun Mungkin Nantinya bisa Kita terapkan Artinya AI ini sangat membantu Untuk teman-teman Fotografer Untuk mempersiapkan konsep Foto seperti apa Yang akan diambil Dan juga nantinya Kurang lebih Komposisinya Seperti apa Betul Seperti itu ya Lightingnya Komposisi Anglenya Kita bisa tulis Termasuk sama lighting Juga bisa Kita input di sana ya Bisa Kalau mungkin live Nanti saya bisa Kirimkan Iya Jadi kita bisa Upload Baik itu Warna yang kita mau Kemudian Ide-ide yang kita Hanya Mungkin menurut saya Keterbatasannya Ataupun Keliarannya Ada apalah Seliar dari Kita sejauh mana Bisa menuliskan Itu dalam bentuk Kata-kata aja Wow Oke Kalau begitu Keliatannya Hebat banget ya mas Dari konsepting Lighting Komposisi Semua bisa diatur Seribet apa sih Atau mungkin Mudah banget Untuk menggunakan AI ini Mungkin pertama Agak sulit ya Mungkin teman-teman Harus ngedownload dulu Aplikasinya Kebetulan yang ini Saya berbayar Kalau berbayar ini Kurang lebih Kalau Langganan sampai Satu tahun Kurang lebih Delapan dolar Jatuhnya Tapi kalau Manly Sekitar Sepuluh dolar Ini sangat membantu Banget Kemudian kita Tinggal tulis Di situ Setelah kita Daftar Kemudian kita Masuk ke Robotnya Kemudian kita Harus mengerti juga Kata-kata Ataupun Perintah yang Dimengerti oleh dia Keywordnya Harus tepat Begitu ya Tukan keywordnya Perintahnya Oh perintahnya Commentnya Ini commentnya Kita pakai Slash imagine Ini mungkin ada Bahasa-bahasa Coding gitu ya Jadi kita tulisin Seperti itu Imagine prompt Kemudian kita tulis Contohnya Ada yang mau foto Makanan Kopi gitu Kita tulis Kita mau copy Kemudian lighting Ada asapnya Kemudian Mungkin Window lighting Dan sebagainya Kita tulis Dan kita enter Nanti mereka proses Oke Tentunya kalau Sahabat Sonora Di rumah Banyak mungkin Yang berpikiran Aduh Mas Heri Saya gak punya Background coding Saya gak mengerti IT Seberapa lama Kalau saya mau belajar Tentang AI ini Butuh waktu berapa lama Untuk mengerti Tapi sebelumnya Mas Heri Backgroundnya ada IT-nya gak nih Enggak Enggak ada ya Artinya untuk Mas Heri sendiri Butuh waktu berapa lama Untuk belajar Soal AI ini Kita sudah Banyak sekali di Social media Kemudian di Youtube dan Tiktok Termasuk jaga Saya bikin Ulasan Ataupun Yang membantu Saya disitu tulis Baik itu di website Ataupun di Akon tiktok saya Saya informasikan Pakai ini loh Pakai ini Pakai ini Jadi saya Derek Untuk teman-teman Bisa menggunakan AI ini Dengan cukup mudah Baik itu dengan Commentnya apa aja nih Contohnya comment prompt Kemudian Blending image Satu dua image Kemudian upload Dan Menggabungkannya Kemudian ganti formatnya Itu semua saya tuliskan di Website saya Dan di Tiktok saya Oke Jadi kembali ke pertanyaan tadi Butuh waktu berapa lama Mas Heri belajar soal AI ini Nggak Nggak butuh lama Kita ada banyak juga Sourcing dari tempat lain Mungkin ya Mungkin satu video Youtube Sudah cukup lah Satu video Youtube Artinya sekitar 10 sampai 15 menit Sudah cukup ya Sudah paham Nanti Perkuri lah Besok lagi Jadi Going deeper Going deeper Oke Mas Heri tadi juga Kita sempat ngobrolin Soal Konsep Dan juga lighting Dari AI Nah Itu kan Banyak dari AI Yang sangat berfungsi Sebelum produk Sebelum produksi dilakukan Tapi apakah AI ini juga Berguna untuk Post Pro Setelah Fotografi dilakukan Apakah AI juga Bisa membantu Misalnya dalam proses editing Dan lain-lain Oke Pertanyaan yang menarik juga Tuh Mas Hans Jadi Contohnya nih Tadi Mungkin kita Bahas dengan Satu case gitu Contohnya Saya akan ketemu Dengan klien Klien itu mungkin Sekarang mungkin Hitsnya masih Jualan kopi Seperti itu ya Dia minta tolong saya nih Mas Heri tolong Difotokan dong Tentang foto Kopi Kopi di Kere saya Terus saya tanya Konsepnya seperti apa Dia gak punya Gitu contohnya Nah Mungkin dia bayangan Kebanyakan Nonton TV Ataupun hangout Di Cafe-cafe shop Dia akan Menginformasikan kan Saya mau nanti Fotokopinya Kelihatan rustic Kemudian Vintage Backgroundnya Kayu Kemudian lightingnya Agak Dark mode Seperti itu ya Ya udah Saya tulis aja Kemudian muncul Mungkin Satu Sampai Setengah menit lah ya Muncul Bener gak Ini mereka EA akan memberikan Alternatif ke kita Ada 4 foto Gitu Nah saya tanya Mas Hans Apakah oke Dengan konsep ini Wah Oke nih Sudah selesai kan Itu sudah selesai Nah kita foto-foto Real gitu Habis itu mungkin dia Setelah foto Keluar outputnya Dia tanya Mas Heri Kayaknya Ini terlalu vintage Kata anak gue Nih Gue pengen Lebih modern nih Kita berubah Berubah konsep nih Dengan Dengan konsep yang baru Wah kita udah foto Masa foto lagi Iya betul Ya kan gak mungkin nih Salah satu alternatifnya Saya bikin tulisan Oke kita sudah ada fotonya nih So kita Dari foto ini Kita coba deh Editing dengan lighting Yang berbeda nih Sudah saya selesai Foto yang tadi Sudah saya foto Dan sudah tadi konsepnya Kita munculin lagi disana Kita enter Kemudian saya tambahkan Futuristic Kemudian Apa namanya Konsep new Super realistic Sebagainya Versionnya Kemudian Apa yang kita mau tambahkan lah Freshnessnya Ataupun Apa gitu ya Masukin Set Muncul Mungkin Mungkin dia kepengen lightingnya Ada birunya gitu Tambahin Oh ada birunya gitu Nah tinggal saya Ngomong sama dia Apakah kita harus Retake Fotonya lagi Karena Sudah jadi kemarin Ataupun Saya bisa editing Itu proses editing Yang tadi ditanyakan Oke tentunya menarik sekali Biasanya editor Butuh waktu berhari-hari Apalagi biasanya Nunggu input nih Buat bisa edit di fotonya Tentunya secara waktu Ini jauh lebih efisien ya Menggunakan AI Akan membantu Membuat referensi ya Iya Jadi Nggak perlu brainstorming terlalu lama Tinggal input AI akan bantu Kasih referensi Dengan waktu yang lebih efisien Dan juga dengan Kurang lebih Hasil yang Sudah Bisa dibayangkan gitu ya Nggak cuma dengan kata-kata saja Oke Mas Heri Sampai disitu dulu Kita harus beri lagi sejenak Sahabat Sonora Untuk Anda yang punya pertanyaan Boleh langsung tuliskan Di kolom komentar Youtube Sonora FM 92 Jakarta Atau Anda bisa mengirimkan Via Whatsapp Di 0812 112 9200 Hansakan kembali Saat lagi Hanya di Community Corner 92 Jakarta News, Traffic, and Music Sonora FM Part of KG Radio Network Anda masih bersama saya Hans Christian Dalam Community Corner Di studio masih ada Mas Heri Bersama dengan saya Ngobrol-ngobrol Soal Photography And Artificial Intelligence Tadi kita udah Di segmen 2 agak berat ya Kayaknya bahasan Artificial Intelligence Nah di segmen 3 ini Hans akan bacakan dulu Ada beberapa pertanyaan Dari Sahabat Sonora Yang sudah masuk Di Whatsapp 0812 112 9200 Mau tanya nih Buat Pak Heri Chiang Untuk food photography Hasilnya lebih baik mana? Pakai kamera SLR Atau smartphone Bila di dalam ruangan Apa juga tergantung Dengan lightingnya Oke Dengan siapa itu? Dengan Pak Henry Cipta Oh Pak Henry Cipta Oke Jadi Kalau bagus Tetap bagus SLR ya Tentunya jangan SLR yang Kelasnya Apa namanya Prosumer gitu ya Yang kalau bisa Sudah ke semi profesional Kira-kira Karena Megapixel kan besar ya Contohnya saya pakai Sony gitu Kurang lebih Megapixel 50 Ya Ya memang Di beberapa Smartphone kan bisa sampai 40-50 Bahkan lebih ya Tetapi Sensornya yang membedakan Biasanya kalau kita Menggunakan kamera SLR Itu yang membedakan adalah Untuk nanti kualitas Pembesaran Dan ketajamannya pasti jauh sekali Sedangkan ketajaman yang dipakai Untuk smartphone itu Biasanya dia hanya Ataupun sistem blurnya gitu Menggunakan Aplikasi Ataupun filter yang Sudah tertanam di dalam Smartphone itu sendiri Jadi kalau dibandingkan Kualitasnya sih jauh Mungkin Contohnya Ada beberapa Smartphone Contohnya Samsung Seperti itu Terlihat Menarik ya Karena Fifit banget Warnanya gitu Tampilannya ya Tapi Agile gak seperti itunya Waktu nanti dicetak Pasti akan sangat turun Oke Tentunya Untuk di proses editing Itu akan sangat terlihat ya Oh iya Maksudnya Waktu kita lihat Misalnya Dibesarkan Secara piksel Dan lain-lain Itu akan jelas terlihat Terlihat Tapi kalau misalnya Untuk sekedar posting Itu aman ya Artinya Aman lah Kalau Instagram Gak bisa digedein juga Tapi Mas Henry Hans juga penasaran Banyak orang Yang kadang suka nanya Saya pengen beli kamera SLR pertama kali Ini bingung Mau beli yang mana Mirrorless atau SLR Karena sekarang juga ada Tipe baru mirrorless Nah ini Sebenarnya Lebih baik Tipe apa sih Yang dibeli oleh Para pemula ini Oke Satu mungkin Sesuaikan budgetnya ya Mereka setiap Brand Contohnya Canon Fuji Nikon Dan Sony Seperti itu Memiliki segmen Sendiri-sendiri ya Nah sesuaikan budgetnya Kemudian Sudah pasti Harus mirrorless Because Banyak beberapa Produsen itu Sudah menghentikan Untuk produksi SLR Jadi gak di Kembangin lagi Gitu Semuanya ke mirrorless Keuntungannya mirrorless Sudah pasti Artinya Kita lebih ringan Secara bobotnya Tetapi Gak mengurangi Kualitasnya Dan Teknologinya sudah Lebih dikembangkan Jadi lebih Enak Kira-kira seperti itu sih Oke Untuk orang-orang yang mungkin Mulai bisnis Mereka UMKM Pengen nih Punya katalog produk sendiri Dan mereka mau Sudah mau mulai profesional Dalam untuk pengambilan fotonya Kira-kira budgetnya Berapa Besar sih Yang dibutuhkan Untuk beli kamera Dan Kira-kira untuk kit standar nih Untuk mereka miliki Kalau saya sih Agak-agak Berbeda dengan mungkin Suggestin dari Fotografer gue yang lain Biasanya kan Gitu-gitu Kalau saya Biasanya kalau sudah Cukup Mampu Ataupun Bisa Agak digas gitu ya Karena kualitasnya Tentunya berbeda ya Jadi gak repop beli lagi Contohnya Mas Hans beli Apa namanya Kamera yang Di bawah 10 juta Contohnya Nah Nanti sudah profesional Ini kan Beli lagi dong Saya rasa Seja saya sih 20 ke atas ya Untuk kameranya Saja ya Ataupun Kalau bodi-bodinya Fuji akan lebih murah Itu di Sekitar 10 sampai 20an Nah lensanya Yang akan lebih mahal Nah contohnya Kita sudah beli 8 juta Lalu mau upgrade Itu 8 juta Itu tidak bisa Dijual 10 juta loh Dijualnya bisa setengahnya Kan rugi Jadi kita gas aja Saya rasa Mungkin Budgetnya yang cukup Itu di 15an dah Untuk bodinya Oke oke Dan fokus sama lensanya Sudah include sama lensa Itu Enggak lah Lensa harus beli lagi Lensa beli lagi Tambah hadir Artinya hanya bodi saja ya Karena lensanya itu Seharga Kameranya Dan satu lagi Kamera itu bukan Investasi Investasi lensa Investasi lensa Nah menarik nih Ngomongin soal lensa Mungkin kita agak Sedikit masuk soal lensa Lensa seperti apa sih Yang harus dimiliki Apakah lensa wide Lensa fix Atau lensa yang tele Seperti apa sih Yang tepat Untuk para Pemula bisnis Banyaknya Kebutuhannya Misalnya untuk foto-foto produk Ini lensa seperti apa yang tepat Oke Tadi sudah disebutin sama Mas Zans Foto produk Nah sebenarnya lensa ada banyak Dan Ya Dibutuhkan lah Yang Memang diperlukan gitu Tapi kalau contohnya produk Saya rasa kita harus punya makro Makronya baik itu Makro 35-50 Itu akan lebih mudah kan Kemudian Lensanya bisa Kalau Yang memulai ya Jadi jangan saya gas Dengan Lensa mahal ya Mungkin bisa pakai lensa Kit ya Itu kalau Belinya yang di bawah 15 Pasti Kameranya tidak full frame Itu mungkin 18-55 Sudah cukup oke Ya Oke Mas Heri Tentunya kita membahas Mengenai juga Artificial Intelligence Nah Hans penasaran nih Mas Heri Kalau misalnya saya udah foto Terus Fotonya kurang jelas Misalnya Atau kurang tajam Pencahayaannya kurang tepat Apakah AI ini bisa membantu Untuk proses editing ini Jadi fotonya menjadi lebih baik Agak sulit dijawab ya Oh enggak juga sih Sebenarnya mungkin Saya Mungkin ada 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 Saya bikin Ulasan buat Khusus ke Sonora ini Iya Jadi fotografi Dan AI AI ini bisa memperbaiki foto Mungkin Yang streaming di Youtube-nya Sonora bisa lihat Ini saya foto Dengan fotonya Bung Karno Saya ambil dari internet Tentunya sangat Kecil Size-nya Ini kecil yang sebelah kiri Ini Sebelum kita masukkan Kedalam AI Kemudian saya generate Saya informasikan Kemudian AI itu akan Menganalisa nantinya Menganalisa Apa yang dia Rubah Sehingga Kualitasnya Dengan kualitasnya Mungkin cukup Lebih besar Dia bisa mempertajem Gambarnya Iya Kemudian Semuanya dipertajem Tepat-tepat lagi Dan kalau kita ngerjain ini Secara Editing baik itu Menggunakan editing Kayak Photoshop Ini lumayan lama nih Minimal nih Minimal yang saya kerjakan nih Dan cukup bagus Seperti ini Satu jam Wow Makan waktu ya Kalau AI Kemungkinan cuman Kemarin saya tes itu Kurang lebih Dua menit lah Wow Jauh banget ya Bedanya Mas Eri Dua menit dan 60 menit Artinya tentunya Kalau misalnya Mau buka jasa Perbaikin foto Pakai AI aja ya Oh ya Bisa-bisa Bisa jadi peluang bisnis Baru ya Nah balik lagi tuh Mas Tadi pertanyaannya Kalau Kita sebagai Fotografer Memang ada idealisme Ya kita Ngasih ke klien itu Jangan sampai Yang tadi Kasusnya hancur itu ya Jadi Kalau saya pun Mengerjakan Projek-projek Fotografi saya Hampir Minim editing Jadi 80% Saya bisa Submit ke klien Dan bisa dipakai Artinya Fotonya raw itu Udah bisa disubmit Ke klien gitu ya Yes Artinya kita sudah Memikirkan itu semua Contohnya Lighting kah Angle kah Lensa yang kita pakai Dan sebagainya Konsepnya sudah kita pikirkan Tentunya dibantu Dengan AI ini ya Jadi lebih mudah Proses konseptingnya Oke Konsepnya yes Tapi skill kita Sebagai fotografi ini Jangan dilupakan Nah ini sering kali Nah ini sering kali karena Kemajuan teknologi yang Sangat cepat Dan kamera mirrorless Which is Kalau zaman dulu Pakai roll film 36 Selesai kita Keluar hidup kita Nah sekarang Seribu Lima ribu Tergantung memorinya Nah itu sering kali Dilupakan sama orang Mereka foto Kalau jelek Delete Nah itu tidak Berlaku buat kita Kita Kalau bisa One shoot One kill Tambah menarik Perbincangannya Mas Airi Tapi kita harus Break dulu sejenak Sambat Sonora Jangan kemana-mana Tetap di Community Corner Siap Sambat Sonora FM part of KG Radio Network Masih bersama saya Hans Christian Di Community Corner Dan Sambat Sonora Sudah banyak sekali Pertanyaan yang masuk Dari Anda Dan juga Mas Airi Kita akan Bahas dulu Pertanyaannya satu persatu Boleh Ada dari Sahabat Sonora Chris Ini menanyakan HP saya Xiaomi Dan memang Tidak paham Cara menggunakan Aplikasi foto Di handphone Yang tadi disebutkan Apakah dengan AI ini Bisa membantu Untuk upgrade Hasil foto saya Upgrade hasilnya Tidak Karena AI ini Nge-generate Dia memiliki Base Base-nya itu Dari Foto kita Jadi mas Siapa tadi Chris Chris ya Jadi Kira-kira dari Harus ada Base-nya gitu Supaya dia Tidak Ngawang gitu ya Termasuk kata-kata Is base-nya For dia juga Jadi kalau fotonya Contohnya Handphone-nya Terus dimasukin Fotonya Mereka Men-generate Bukan men-generate Foto itu Diperbagusin Tetapi Generate untuk Yang ini ya Mid-mid journey ini ya Dia akan merubah Ke hal yang lain Jadi konseping Tapi kalau Untuk memperbaiki Contohnya Tadi seperti foto Bungkarno dan sebagainya Perlu dicoba sih Perlu dicoba Artinya beberapa catatan Adalah Untuk Sahabat Ini bekerja Untuk memperbaiki Foto-foto yang Hancur Contohnya Foto Saya ngambil Di foto Bungkarno kan Hasil Reproan Mungkin sudah Jutaan di Repro Masuk ke Website Saya mau Hasilnya lebih Tajem lagi Dia akan lakukan Seharusnya Konsepnya bisa Konsepnya bisa Sekarang lagi Banyak banget Mas Happening Fotonya Pengen bokeh Ini bisa dibantu Dengan AI Gak sih Mas Mungkin harus Cari AI Bukan AI ini Saya rasa bisa Karena sekarang Kita juga tahu Banyak sekali Software-software Yang bisa membantu Untuk blurring Dan kita bisa seleksi Mana yang akan Diblur Mana yang enggak Gitu ya Gitu Oke Kita akan lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Ini ada Sabah Sonora Ana di Bekasi Bekasi nih Nah Ini punya pertanyaan Saya jualan Makanan kering Kripik-kripik gitu Nah ini minta ide dong Mas Foto yang menarik Konsepnya seperti apa Agar Makanan kering-kering Ini bisa terjual Dengan lebih baik Oke Seharusnya Mbak Ana harus mundur dulu nih Gitu ya Yang pasti Produknya harus enak dulu nih Jangan hanya tampilannya Nah untuk cari konsep Boleh juga Dengan tadi Di install aja Meetjourney.com Atau kalau bingung nih Caranya gimana Bisa lihat TikTok saya tuh Ya Mungkin nanti TikToknya disebutkan Namanya juga sama Boleh Gak apa-apa Langsung aja Namanya Harry Chiang Harry Chiang Yes Disitu saya Sampaikan gimana Menggunakan Aplikasi ini Nanti tinggal Ditulis Mbak Ana Contohnya kuenya Mungkin Kuenastar lah ya Saya gak Mungkin udah disebutkan Nastar Seputin ini ya Kuenastar Kemudian Koma Photoshoot Kemudian dibayangkan Vintage Ataupun Modern Biar kelihatan kesannya Terserah Kemudian tulisin juga Lightingnya seperti apa Nanti mereka akan cari Lightingnya seperti itu Baik Tapi Menurut pengalaman Mas Harry sendiri Sudah lama berkecimpung Di food photography Biasanya foto-foto Yang tempting itu Konsepnya seperti apa sih Biasanya Yang menggugah selera Ingin beli Rasanya makanannya Bentar Bentar Saya harus mencernai Karena Kita tidak bisa memungkiri Foto yang menarik Itu Walaupun rasanya Belum tentu enak Tapi biasanya akan Menggugah Pengunjung Ataupun Para viewers Untuk bisa membeli Produk tersebut Mungkin satu Fotonya harus berbeda Artinya Kalau google sekarang Sudah lebih baik Dulu kurang banget Referensi untuk makanan Nah Kalau mungkin Kue-kue itu Menariknya itu Karena Contohnya meltingnya Ada meltingnya Contohnya nastarnya Melting Kemudian kelihatan Shiny Sama juga ya Nanti ada ketar-bentur juga Mungkin gampangnya Kita melihat wanita Ataupun Cewek Gitu ya Cakep Cakepnya kan Tergantung nih Mas Zans ngomongnya Oh ini cakep Menurut saya Enggak Seperti itu Nah tapi Secara general Kita lihat mungkin Hidungnya mancung Tingginya Semampai Rambutnya panjang Nah seperti itu Menarik Nah kalau dari kue-kue Saya rasa tadi itu ya Bisa kelihatan Meltingnya Kemudian Bisa shiny-nya Itu bisa tersampaikan Dari yang lihat Gitu Jadi makanannya bisa Dirasakan Meskipun itu hanya Sebagai foto ya Tentunya kita tahu Banyak sekali teknik Food photography Untuk mengekspos bagian Dalam makanannya Seperti apa Juga membuat shining Biasanya trik-trik Seperti apa sih Sepengalaman Mas Heri Yang dilakukan Agar Makanan ini menjadi Lebih tempting Oke Satu paling gampang Pake minyak tuh Ya Olesi minyak gitu ya Tapi Kebentur juga Contohnya ada Ada makanan yang Contohnya kalau tadi Kue kering Nastar Ada kue yang Contohnya Seperti kue yang Ngedove gitu ya Contohnya Kue apa ya Hmm Apa ya Kayak putri salju gitu ya Putri salju Putri salju Ya itu kan Agak sulit ya Kalau dilapisin minyak ya Nah putri saljunya itu Mungkin kita Biar menarik nih Dan gak berbeda Mungkin tabur-taburannya itu Malah Kita keluarkan ya Contohnya ditaburkan dari atas Jadi jatuhnya itu Ke rotinya Itu jadi lebih menarik Kan berbeda Betul-betul Cuma kita foto Seperti itu Tadi berbeda dulu Kita ambil Kemudian kita Explore dia punya Makanan Tadi bisa Baik itu Ditaburin Kemudian Diminyakinya Kemudian dilelehkan Kalau di dalamnya ada isinya Kira-kira seperti itu Oke Terima kasih Semoga cukup menjawab Buat Sama Sonora Ada masih seribu Masih banyak banget pertanyaannya Kita berani ke pertanyaan lain Ada dari Nur Latifa Oke Mas Heri mau nanya Jika mau foto Orang bergerak Misal lari Atau sepak bola Apakah ada ketentuan Memakai kamera apa Oh gak ada ya Yang pasti Kalau contohnya Jauh-jauh Seperti itu Lari Kemudian manis sepak bola Kan Sebagai fotografer Yang bener ya Gak bisa mendekat kan Ya tentunya Punya equipment Yang cukup Contohnya lensanya panjang Minimal mungkin Minimal banget ya 200 mili 200 mili Untuk kita Motret Sepak bola Dan 200 mili itu Cukup besar ya Mas lensanya Ya cukup besar Dan cukup mahal Kalau sekarang Kemungkinan harganya 30 something ya 30-40an Itu udah bisa DP kendaraan ya Itu minim loh Kalau yang 600 Mungkin Seharga 150 juta Oke Jadi yang penting adalah Equipmentnya Bukan cuma Kameranya Soal apa Tapi Equipmentnya Dan juga Teknik fotonya Juga gak kalah penting ya Betul Gak selalu harus Di freeze juga Kita bisa bikin Slow motion Dan sebagainya Tentunya kalau Mau tau lebih banyak Langsung aja Kepoin di media sosialnya Mas Erie Karena semua di TikTok Kita edukasi Oke Kita beralih Ke pertanyaan selanjutnya Ini ada pertanyaan Kembali dari Pak Henry Cipta Ini bertanya lagi Fotografi dengan AI Apa ada kelemahannya Apa bisa jadi Lebai Atau tidak Hasilnya nih Oke Thank you Mas Henry Cipta Ini satu lagi Dapet piring kayaknya Iya bener Oke Lebih Jangan di Kalau lebay Itu jangan sampai Dimasukkan dalam Texting kita Contohnya kita Generate Foto tersebut Jangan dimasukin Lebay Kalau dimasukin Lebay Fotonya akan jadi Lebay Jadi kurangin Hal-hal seperti itu Karena AI ini Masih versi 4 Dan mungkin Didevelop versi 5 Itu hal-hal Tesebut yang Diajarkan Contohnya kita Lebay Ya udah Dijenerate aja Yang lain gitu Mungkin dikurangin Warnanya Not too vivid Biar gak terlalu Lebay Not too saturated Kemudian Kita bisa tulisin Realistic Jadi kita bisa Contohnya saya Bikin foto Monas Ataupun Indonesia Winter Apa namanya Lagi musim Apa namanya Salju Bisa Saya bisa bikin Jakarta musim salju Bisa Ya Nah tergantung Nanti supaya gak Gak lebih Kita tulisin Di belakangnya Super Realistic Gitu kira-kira Jadi nanti akan muncul Super realistic Nanti Semoga saya bisa Generate ini ya Jakarta Dalam bentuk salju Ataupun musim salju ya Ditunggu nanti hasil fotonya ya Pertanyaan terakhir Mas Heri Buku fotografi Yang tadi disebutkan Judulnya Apa aja ya Dan bisa dibeli Dimana Ini dari Alvin Di Pamulang Oke Mas Alvin Ini kebetulan Dari 2015 16 dan 17 Itu buku fotografi saya 7 hari belajar fotografi 7 hari belajar Food fotografi 7 hari belajar drone Harusnya bisa dibeli di Gramedia Tapi memang Sudah dicetak 25 ribu kopi Dan kayaknya Sudah sold out ya Wow Laku banget Kayaknya Best seller bukunya Sudah gak dicetak lagi Kayaknya Mungkin harus dapetin Di online Online Maksudnya E-book ya Oke Baik Mas Heri Waktu kita udah Sangat tipis Mungkin terakhir nih Apa hal yang penting Menurut Mas Heri Tentang fotografi Dan juga AI Yang ingin disampaikan Untuk sahabat sonora Memang Artificial intelligence ini Setidak banyak Juga Menjadi Tantangan Buat photographer Dimana Serasa Robot bisa Ngerjain semuanya Gitu ya Nah kita Harus bisa Mulai dari sekarang Sudah mempelajarin Itu sehingga Robot ini Bukan menjadi Mau menguasai kita Tetapi menjadi Partner kita Untuk bisa berkarya Lebih Keren lagi Lebih kreatif lagi Dan tentunya Lebih Apa ya Lebih Lebih Masif lagi Kira-kira Baik Terima kasih Mas Heri Rasanya gak cukup Kalau cuma sejam Semoga kita punya Kesempatan lain Untuk berbincang Semoga nanti Untuk sahabat sonora Yang masih penasaran Juga kita akan berbincang Di lain waktu Hans harus pamit Tundu diri Terima kasih sudah menyaksikan Commentator Corner Kita ketemu di minggu depan Anda masih bersama kami Di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya